Saat Ukraina melanjutkan serangan balesannya, ada bukti Rusia mulai menikmati lebih banyak akses udara di area kritis di dekat garis depan. Rusia terus menyesuaikan penerapan kekuatan udaranya setelah awal kampanye yang cukup suram. Beberapa pesawatnya sekarang dapat beroperasi dengan cara yang tidak terlalu dibatasi atau setidaknya Rusia bersedia mengambil lebih banyak risiko dalam melakukannya. Apapun itu, ini akan memberi tekanan lebih lanjut pada pasukan Ukraina menimbulkan pertanyaan khususnya tentang ketersediaan sistem pertahanan udara jarak pedek mobil atau SORAT. SORAT sangat penting untuk melindungi unit yang dekat garis depan termasuk unit lapis baja. Pertahanan udara jarak pendek akan melindungi mereka dari berbagai ancaman udara. Mulai dari pesawat sayap tetap, terbang rendah, helikopter hingga drone dan rudal jelajah. Sejumlah video mendokumentasikan bagaimana penerbangan Rusia beroperasi sangat dekat dengan garis depan. Helikopter serang menghadirkan ancaman yang sangat serius bagi serangan balik Ukraina. Secara khusus, KA-52 Aligator telah berulang kali disebut. KA-52 telah menanggung beban misi dukungan udara jarak dekat sayap putar sejak awal perang. Sebuah fakta yang tercermin dalam kerugiannya yang sangat tinggi. Sedikitnya 35 helikopter ini terkonfirmasi secara visual dihancurkan, ditinggalkan, atau direbut sejak dimulanya perang. Meski KA-52 jelas merupakan pemain besar di sini, Aligator bukan satu-satunya helikopter serang Rusia yang terlibat dalam kampanye. MI-24, MI-28N, dan MI-28NM juga terlibat. Aset sayap putar secara umum tampaknya muncul dalam jumlah lebih besar untuk mendukung upaya menumpulkan serangan balik Ukraina. Citra satelit baru-baru ini dari Bandara Berdiang yang diduduki Rusia mengungkapkan masuknya 20 helikopter. Selain 5 KA-52, aset lain di Berdiang tampaknya terdiri dari 9 MI-8 serta MI-24 dan 13 helikopter angkatan laut KA-27 dan KA-29. Guy Plopsky, penulis sejumlah artikel tentang kekuatan udara dan urusan militer Rusia mengatakan aktivitas Aligator dan helikopter serang Rusia pada umumnya telah meningkat secara signifikan. Hal yang sama tampaknya berlaku untuk pesawat tempur taktis sayap tetap Rusia. Tampaknya kurangnya sorat mobil Ukraina yang dikerahkan ke depan telah meninggalkan zona mati, di mana KA-52 dapat beroperasi dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada di masa lalu. Helikopter tampaknya berada di luar jangkauan senjata dan kemampuan sensor mereka, dan mungkin terutama di malam hari. Umumnya ini sekitar 15 km atau kurang, itu memberi mereka jarak yang cukup untuk menjadi efektif melawan armor di tempat terbuka. Tetapi tidak masuk ke jangkauan sorat. Beroperasi pada tingkat yang sangat rendah menutupi diri mereka menggunakan medan jika memungkinkan serta bekerja di malam hari akan membatasi kerentanan mereka terhadap sorat, terutama rudal permukaan ke udara di Panggul atau Manpads. Pada saat yang sama, kurangnya sistem pertahanan udara berarti bahwa lapis beja Ukraina menjadi lebih rentan. Mereka bergerak maju tanpa perlindungan yang dibutuhkan. KA-52 memiliki dua opsi puru kendali anti-tank atau ATGM utama. Mereka adalah 9M1201 Ataka-1, rudal yang memiliki jangkauan maksimal 6 km. Selain itu juga 9A4172K Viker-1 yang dapat mencapai target pada jarak 8 hingga 9 km. Kedua rudal menggunakan panduan sinar laser, meskipun 9M120 dengan panduan radio juga dapat digunakan. Video heads-up display yang diterbitkan Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan KA-52 menyerang target Ukraina termasuk target bergerak dengan Viker-1 dari jarak miring sekitar 8 km atau lebih. KA-52 juga direncanakan menerima rudal anti-armor Elmur, senjata yang jauh lebih berat dengan jangkauan hingga 15 km. Elmur dikaitkan dengan KA-52M yang ditingkatkan, varian yang belum diketahui digunakan di Ukraina. Faktanya, kemampuan KA-52 menyerang target darat bergerak termasuk dalam kondisi malam hari merupakan keuntungan yang cukup besar. Plopsky menilai saat ini banyak target yang diserang KA-52 tampaknya adalah kendaraan yang terletak di dekat atau di depan garis Ukraina. Dalam kasus seperti itu, Ukraina tidak memiliki pertahanan udara jarak pendek antara KA-52 dan targetnya. Ini yang membuat taktik serangan sangat menguntungkan. Namun, Plopsky juga mencatat bahwa ada beberapa kelemahan dari taktik KA-52 ini. Ketika diluncurkan dari level rendah dan jarak miring sekitar 8 km, Viker 1 membutuhkan sekitar 20 hingga 25 detik untuk mencapai targetnya. Selama itu, KA-52 harus tetap relatif diam untuk memandu pancaran sinar laser rudal kesasarannya. Ini membuat KA-52 berpotensi rentan terhadap pertahanan udara jarak jauh seperti sistem yang dipandu radar Ukraina. Di tengah ketersediaan sistem surat mobil yang terbatas untuk mendukung kendaraan lapis baja Ukraina, ada kabar KIF semakin dipaksa menggunakan sistem pertahanan udara berbasis darat lainnya, termasuk pertahanan udara jarak menengah dan jauh di area dengan ancaman tinggi ini. Blogger militer Rusia mengklaim ini adalah reaksi terhadap perubahan taktik kekuatan udara Rusia, di mana pesawat taktis sayap tetap menggunakan lebih banyak senjata stand-off dari jarak yang lebih jauh. Ini menjadikan mereka di luar jangkauan sistem pertahanan udara berbasis darat Ukraina. Meski Rusia di masa lalu memiliki masalah dengan ketersediaan amunisi presisi dipandu yang dirancang khusus, mereka telah mengembangkan lebih banyak solusi ad hoc, di mana desain bom terjun bebas era Soviet dilengkapi dengan kit sayap yang memperluas jangkauan, dan dalam beberapa kasus dilengkapi dengan paket paduan. Dengan banyaknya jet tempur dan pembom Rusia yang mampu meluncurkan senjata semacam ini, Ukraina terpaksa memindahkan sistem pertahanan udara lebih dekat ke garis depan. Tetapi begitu radar sistem pertahanan udara Ukraina diaktifkan, pasukan Rusia kemudian merespon dengan menargetkan mereka secara bergantian, baik dengan drone lanset ataupun artileri. Menurut salah satu akun telegram pro-Rusia, pertahanan Ukraina tidak punya pilihan. Jika mereka tidak menembak jatuh bom luncur Rusia, target penting akan terkena di garis depan. Tetapi jika mereka mencoba menembak jatuh, sistem pertahanan udara mereka dapat dihancurkan. Jika benar, tampaknya komandan lapangan Rusia telah menemukan cara efektif untuk menekan pertahanan udara Ukraina di sekitar medan perang. Hal ini pada gilirannya memungkinkan pesawat Rusia termasuk helikopter seperti Ka-52 untuk beroperasi lebih bebas di dekat garis depan. Kebutuhan Ukraina akan sistem pertahanan udara yang semakin canggih telah menjadi faktor dalam konflik dengan Rusia. Namun seringkali seruan terutama ditujukan untuk sistem jarak jauh guna mempertahankan kota-kota Ukraina dan infrastruktur utama dari serangan udara Rusia dan juga untuk menjaga kemampuan sayap tetap Rusia keluar dari wilayah yang dikuasai Ukraina. Baru-baru ini tampaknya ada peningkatan minat untuk sorat, meskipun ini juga diperlukan untuk memainkan peran kontra drone dalam pertahanan kota. Namun jelas ketika pasukan Ukraina bergerak maju dalam serangan balasan, mereka dilindungi oleh lebih sedikit pertahanan udara dan kemungkinan akan diserang lebih berkelanjutan oleh penerbangan Rusia. Kemampuan manuver serat Ukraina terdiri dari campuran sistem era Soviet dan peralatan barat yang baru diterima. Namun sebagian besar bantuan pertahanan udara untuk Ukraina sejauh ini difokuskan pada sistem jarak menengah dan jauh. Yang paling mumpuni di antara peralatan era Soviet adalah 9K-330Tor atau yang disebut NATO sebagai SA-15 Gauntlet. Sistem ini dapat mencapai target hingga ketinggian sekitar 6.000 meter. Sifatnya yang mandiri dan sangat mobil membuatnya efektif dalam penyergapan udara, tetapi mereka hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Ukraina juga memiliki 9K-33O-1 atau SA-8 Gecko yang lebih tua. Sistem ini ditempatkan pada sasis roda 6 dan memiliki jangkauan maksimal 15 km di ketinggian maksimal 12.000 meter. Hanya saja lebih dari selusin di antaranya telah dihancurkan atau direbut Rusia. Di ujung bawah skala ini adalah 9K-35 Strela-10 yang menggunakan varian rudal yang sama dengan Man-Pet Strela. Sistem ini dapat menyerang target hingga jarak 5 km. Mengisi peran serupa adalah 2K-22 Tungusta yang menggabungkan rudal permukaan ke udara seri 9M3-11 dengan meriam kembar 30 mm. Sekali lagi, sistem ini ideal untuk menemani lapis baja saat berpergian, tetapi tidak tersedia di Ukraina dalam jumlah yang signifikan. Di antara sorat yang disediakan sekutu barat yang paling penting termasuk ANT-WQ-1 Avenger, 20 di antaranya dipasok Amerika Serikat mulai akhir tahun 2022 lalu. Sistem ini dipersenjatai dengan rudal Stinger. Selain itu juga ada G-4 buatan Jerman. Berlin telah memasuk 52 sistem senjata ini. Amerika juga membeli senjata ini dari Staten Yordania yang akan diserahkan ke Ukraina. Avenger dan G-4 adalah sistem yang mumpuni dan yang terpenting sangat mobile. Tetapi sejauh ini telah dikirimkan dalam jumlah yang relatif kecil. Selain itu mereka juga sangat dibutuhkan untuk membantu pertahanan titik kota-kota utama dan infrastruktur yang lebih dalam di Ukraina. Paket bantuan keamanan terbaru yang dipasok Amerika termasuk amunisi tambahan untuk sistem NASAM. Namun ini adalah sistem yang kurang mobile dan ditujukan terutama untuk pertahanan area lokal. Amerika juga kembali memasok main pad Stinger dalam jumlah yang dirahasiakan. Meskipun berguna untuk mempertahankan pasukan darat saat bergerak, Main pad seperti ini terkadang kurang dalam jangkauan yang diperlukan untuk menyerang KA-52 sebelum mereka meluncurkan rudal. Masalah sorat Ukraina diperburu oleh kurangnya sistem di kelas ini dalam inventaris Amerika dan banyak negara sekutu. Pasca perang dingin, Amerika dan sebagian besar NATO mengabekan kemampuan sorat. Ini karena mereka yakin memiliki superioritas udara di sebagian besar zona pertempuran. Kondisi tersebut menjadikan upaya mengisi angkatan bersenjata Ukraina dengan sistem yang sesuai bukanlah tugas yang mudah. Angkatan Darat Amerika pernah memiliki jenis sistem sorat lapis baja garis depan yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Ukraina sekarang. Senjata itu dikenal sebagai Linebacker M6, sistem bersenjata Stinger yang didasarkan pada kendaraan tempuru infanteri Bradley dan pertama kali diterjunkan oleh Angkatan Darat Amerika pada tahun 1998. Tetapi semuanya telah diubah menjadi kendaraan tempur infanteri M2 Bradley standar pada tahun 2006. Baru-baru ini Angkatan Darat Amerika juga mulai menerjunkan sistem manuver short-line air defense atau M-Shorat, sistem yang didasarkan pada kendaraan lapis baja beroda 8x8 striker. Namun M-Shorat belum dikerahkan dalam jumlah besar di Angkatan Darat Amerika dan kemungkinan tidak akan tersedia bagi Ukraina setidaknya untuk saat ini. Ukraina tidak diragukan lagi akan mengembangkan taktik baru untuk membantu melawan kehadiran penerbangan militer Rusia yang semakin tegas di tengah serangan balasan yang sedang berlangsung. Namun pengalaman fase baru kampanye ini menggarisbawai pentingnya kemampuan pertahanan udara jarak pendek untuk unit Ukraina yang sedang bergerak maju. Demikian sahabat jatuh apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini sambil jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam. Fly like a eagle. Fight like a falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!